Sejumlah partai politik dijadwalkan mendaftarkan bakal calon anggota legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum sehari menjelang berakhirnya masa pendaftaran. Partai Gelora, Partai Gerindra, PKB, dan Partai Demokrat rencananya akan mendaftarkan pada hari ini. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita tergabung dengan rekan Syahada Yostiza yang saat ini berada di kantor KPU Jakarta. Bagaimana situasi saat ini di sana? Baik, selamat siang Sinta dan juga Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum beberapa hari ini sudah mulai menggelar pendaftaran bakal calon legislatif menjelang pemilu tahun 2024. Di mana komponen tersebut mencakup anggota DPR, kemudian juga anggota DPRD tingkat provinsi, kemudian juga anggota DPRD tingkat kabupaten. Dan sementara untuk pendaftaran bakal calon legislatif ini memang sudah dimulai dari tanggal 1 Mei lalu hingga tanggal 14 Mei 2023 mendatang. Dan hingga kini berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sudah ada 8 partai yang mendaftar yakni meliputi PKS, kemudian juga Hanura, PDIP, Nasdem, Umat, dan juga Partai Garuda, Partai PAN, dan juga Partai P3. Dan informasi hari ini ada 4 partai yang rencananya akan datang ke KPU untuk mendaftarkan bakal calon legislatifnya, yakni meliputi Partai Bulan Bintang, kemudian juga ada Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga ada Partai Gelora. Dan tadi kami juga mendapat informasi bahwa Partai Gelora sendiri diperkirakan akan datang sekitar pukul 10, namun hingga kini kami belum melihat tanda-tanda dari kedatangan Partai Gelora. Sementara untuk beberapa partai lainnya seperti Partai Bulan Bintang yang akan diprediksi akan datang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Partai Gerindra nantinya akan datang diprediksi pada pukul 13.45, sementara untuk Partai Kebangkitan Bangsa diprediksi pada pukul 2 siang nanti. Sementara itu hingga kini memang sudah ada total 8 partai yang mendaftar dari 24 diantaranya 17 partai besar dan beberapa diantaranya yakni Partai Daerah. Sementara untuk partai-partai yang sekiranya akan mendaftarkan pada hari Minggu esok yakni diperkirakan ada Partai Demokrat, kemudian juga ada PSI, ada juga PKN, dan juga ada Partai Buru. Dan untuk beberapa partai yang belum bisa diprediksikan untuk tanggal mendaftarkan calon bakal legislatifnya yakni ada Golkar dan juga Perindo. Kemudian menyoroti beberapa syarat soal bacalek yang didaftarkan melalui KPU, beberapa persyaratan yang disebutkan salah satunya adalah memenuhi keterwakilan 30% perempuan di dalam partai politik tersebut. Dan untuk komponen daripada orang-orang atau kader-kader yang berada di dalam partai itu sendiri itu tidak hanya dari orang-orang politik saja tetapi berbagai macam yakni dari Purna Wirawan TNI ataupun Polri, kemudian juga ada beberapa profesional ataupun para ilmuwan dan juga ada budayawan, ada seniman, dan juga artis pemirsa yang terlibat di dalam pemilu ini. Demikian yang bisa saya laporkan. Sinta kembali ke studio. Baik Syahada melaporkan langsung dari kantor KPU Jakarta.